Usai unggah kelimat isyarat perpisahan, Syarini dan Reino Barat diduga urus perceraian. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Rumah tangga Syarini dan Reino Barat belakangan ramai diberitakan sedang tidak baik-baik saja. Rumah tangga yang dibangun sejak 2019 silam itu santer dikabarkan jauh dari keharmonisan. Hal tersebut diduga terjadi lontaran Syarini belakangan ramai jari perbincangan publik. Dengan sejumlah tudingan mirip mulai dari isu memiliki anak yang bernama Raka Stevira. Hingga masalah ngomongan yang tak kunjung hadir dalam rumah tangga mereka. Padahal kakak tiri Syarini Rina Rosdiana sudah menegaskan bahwa Raka adalah anak kandungnya. Sebelumnya isu-isu perpisahan itu sudah sempat meredah dan tak terdengar lagi. Namun isu itu kembali muncul di perkuat dugaan-unggaan perpisahan yang Syarini isyaratkan dalam akun Instagramnya. Si Yusan begitu keterangan yang ditulis Syarini dengan latar langit biru yang cantik. Kini terbaru ada sebuah akun yang menyebut bahwa Syarini dan Rino Barak sedang mengurus perceraian mereka. Hal tersebut terungkap dalam sebuah unggahan akun TikTok at Reza8 yang kembali diunggah akun gosip at Lombedano Official 99. Syarini dan Rino Barak cerai? Bunyi tulisan dalam video tersebut. Sontak video yang mengisukan perceraian pelantun sesuatu itu pun membuat warganet bertanya-tanya. Sebagian warganet menduga bisa saja itu terjadi terlebih lagi menurut netizen hingga kini belum ada tanda-tanda kehamilan dari Syarini. Bisa jadi sih karena gak ada tanda-tanda dia hamil? Seorang laki-laki apalagi kaya raya gak mungkin gak mengharapkan keadiran anak. Kata seorang netter dengan akun at Aisyah. Tak sedikit warganet yang tidak percaya pada berita tersebut bahkan ada juga netter yang berkomentar bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi. Karena banyak yang mendoakan karmonisan rumah tangga Syarini dan Rino Barak. Gimana mau cerai yang doain langgang selamanya jutaan orang? Meski dibalik doa ada harapan bisa ketawain tingkap polanya tiap hari. Hiburan gratis katanya ujar seorang netizen dengan akun at Madam Fan Orange. Hoax gak mungkin matur restu dan pencapaian tertinggi kok cerai banyak bet. Bisa-bisa fatal-fatal-fatal berbalik sendiri gak lucu sahut akun netizen lain. Syarini sendiri bukan kali ini saja diterpah isu miring soal perceraian. Sejak menikah dengan suaminya Rino Barak selalu ada saja, isu tidak sedap yang menimpa rumah tangga mereka. Syarini di cekal ke Prancis namanya diduga dikaitkan dengan video Hindu Yahya. Misal sampai di penjara. Nama Syarini diduga tiba-tiba ramai dikaitkan dengan video Hindu Yahya yang membahas salah satu negara di Eropa yaitu Prancis. Syarini memang tak secara langsung memiliki masalah dengan Hindu Yahya. Namun pembahasan mengenai negara Prancis diduga turut mengindir sosok penyanyi asal Sukabungi itu. Yang Yahya saat itu bicara mengenai Prancis dan salah satu regulasi yang ada di sana, itulah pangkau nama Syarini diduga turut tersebut. Dalam sebuah podcast, yang Yahya bicara mengenai adanya regulasi di Prancis terkait barang palsu atau KW. Dan jangan pernah bawa barang-barang palsu ke Prancis, ucapnya. Dia juga menjelaskan mengenai hal itu mengapa dimana membawa barang palsu ke Prancis. Kalau sekali kita ketahuan bahwa barang palsu KW ke Prancis, kita akan kenang dendaya berapa puluh ribu euro butuh sebankan bisa pangkau di penyanyi asia. Hilmi mengatakan bahwa banyak kontrol yang mengawasi pemakaian barang palsu di Prancis. Recenter senior itu sebelumnya mengatakan kalau membeli produk Wittleton di Prancis memang lebih murah namun terbatas. Anda beli LV di sana memang lebih murah sekitar 30%, tapi Anda mengenai duit enggak bisa borong. Karena satu paspor cuma dimanfaatkan dua produk LV, ibu-nya. Unggan video ini yang membuat David dan mengundir prancis waktu hari ini. Kebani seribu Deku Prancis, ujar satu rawan paper yang menaikkan selatan-selatan di belakang lainnya. Oh, pantas mbak KW sekarang enggak pernah ke Paris, dulu ke Paris masih bisa minjam ke teman-temannya yang udah pada unfollow. Sindir netizen. Next, LP-nya cuma bisa dibawa keliling Indonesia, selahut netizen yang lain. Syahrini memang sempat ramai rumor mengenai tas branded namun KW alias palsu. Maka ditubung Syahrini selama ini serah penunjian dengan rekan sosialitanya yang sudah putus komunikasi seperti Nina Keginda. Sabar dan ikhlasnya Syahrini, orang terdekat sebetulnya maya sudah dua tahun kumpul kebuk dengan Reino Barak. Meski sudah menjauhi dunia hiburan tanah air, Syahrini masih kerap mencari bahan perbincangan publik terkait pernikahannya dengan Reino Barak. Syahrini pada tahun 2019 membuat heboh publik karena secara diam-diam menikahi Reino Barak di Jepang. Pendekatan Syahrini pada Reino Barak terbilang sangat cepat, karena tidak lama setelah putus dari Nina Maya di 2018, Reino menikahi inces. Banyak yang menyayangkan Reino Barak secara mengejutkan berpisah dengan Luna Maya setelah berpacaran selama lima tahun dan memutuskan memilih Syahrini. Hidupan bahagia Syahrini bersama Reino Barak selama hampir empat tahun masih dibayang-bayangi oleh keberadaan Luna Maya. Metizen masih saja membandingkan perempuan kelahiran sekabungi Jawa Barak tersebut dengan Luna Maya. Diduga juga Syahrini menindir Luna Maya di akun sosial media IG pribadinya, salah satunya saat membahas membicarakan balasan komentar dari Aisyar Ani. Di samping isu-isu yang tidak sedap yang menghampiri Syahrini dan Reino Barak, sebuah isu lain terbuat ketika Reino dan Luna Maya diduga telah kumpul kebuk. Hal itu diungkapkan oleh petangga Luna Maya yang menyebutkan Reino dan Luna sudah kumpul kebuk di rumah mantan Arinoa itu. Sudah dua tahunanlah tinggal bersama kata pelangga Luna Maya yang menghampiri identitasnya itu. Isu kumpul kebuk Reino Barak dan Luna Maya ternyata sudah tersebar di satu kompleks kediamannya. Bahkan ketua RT di kompleks perempuan kelahiran dan pasang wali tersebut tidak berani menegur Luna Maya. Hal itu karena kepribadian Luna Maya yang tertutup dan tidak pernah bertegur sapa dan juga akrab pada warga sekitar kediamannya. Pembayar iuran kompleks sekalipun Luna Maya menyuruh pembantunya untuk membayar sebagai wakilnya. Tidak ditegur tertutup sekali kalau ada apa misalnya bayar iuran pembantunya ujar tetangganya. Paling begitu kelihatan olahraga bareng ungkap tetangga yang menyebut Reino Barak dan Luna Maya kerap olahraga untuk beraktifitas bagi.